Lawat setiap orang dalam ruangan ini terus Aku berdoa Tuhan Siang hari ini Penuhi ruangan ini dengan kemuliaanmu Tuhan Tidak satupun orang yang tanpa di jamah Tuhan Ngalami Tuhan secara berbadi Sembah dia pelan-pelan Dengan hati yang haus dan lapar Minta dia menjamahmu pagi hari ini Para masyarakat Harapkan sesuatu yang besar atas hidup Harapkan Tuhan menjamahmu Terima kasih Tuhan Aku minta hadiratmu tetap tinggal Sementara firman disampaikan Kuasa Allah menjamah setiap orang dalam ruangan ini Tanpa terkecuali Dalam nama Yesus Kristus Dalam nama Yesus Kristus Amin, amin, amin In Jesus' name In Jesus' name We worship you We worship you Haleluya Saya kembali ke rumah Bede Victoria itu seperti rumah saya sekarang Tetap main Pak? Bisa Pak? Tolong bantuin saya main Rasain hadirat Tuhan apa enggak? Rasain hadirat Tuhan Siang hari ini Angkat tangan yang merasakan hadirat Tuhan Lah kok enggak berani angkat tangan? Hadirat Tuhan itu begitu kuat Kalau kita ini membangun Keintiman setiap hari dengan Tuhan Hadirat Tuhan itu berbicara tentang Pribadinya Hadirat Tuhan itu berbicara tentang Pribadi Tuhan Urapan berbicara tentang Kuasanya Kalau setiap Ibu-ibu nih Hidupnya bergaul dengan Tuhan Memiliki keintiman dengan Tuhan Memiliki hubungan Kedalaman dengan Tuhan Akan berbeda Hidupmu enggak pusing dengan masalahmu loh Orang itu pusing dengan masalahnya Karena enggak memiliki hubungan Kedekatan dengan Tuhan Dia lupa Tuhan Jadi ingat masalah Kalau engkau hubungan dengan Pribadi dengan Tuhan Engkau kenal loh Siapa yang kamu sembah Siapa yang kita layani Siapa yang kita Layani siang dan malam Kita tahu persis Sekalipun ngadepin masalah tekanan Impitan persoalan Tuhan yang kita sembah Manifestasi melalui kehidupan kita Tapi kalau kita lupa dengan Tuhan Kita jadi ingat masalah Kalau ibu ini Ada bapaknya Ada bapaknya Kalau engkau pengen ngalami kemerdekaan Ngalami hidup merdeka Di dalam Tuhan Harus bangun keintiman dengan Tuhan Tanpa kita bergaul dengan Tuhan Hidup kita akan bapak belur terus Akan hancur hancuran terus Kenapa orang Kristen hidupnya bapak belur Karena tidak memiliki Hubungan kedekatan dengan Tuhan Hanya sekedar ibadah Tapi hatinya jauh dengan Tuhan Tidak ngerti firman Tidak praktek firman Tidak heran orang model kayak begini ya Pinter ngomong firman Tapi kelakuannya kayak setan Ngeluh ngomel gerutuh Mulutnya jahat dan kotor Ibu-ibu dengerin Kau bahasanya kejem ya Dengerin di Youtube itu Kata ibu ini kerjaannya marah-marah Dua Korintus Pasal yang ketiga Ayat yang ketujuh belas Sebab Tuhan adalah roh Dan dimana adalah Roh Allah Disitu ada kemerdekaan Kalau hidup kita pengen merdeka ya Orang Kristen itu harusnya hidupnya itu enjoy Relax Menikmati Tuhan Bagi engkau yang kuletis Sudah berberat-berat Datanglah kepada aku Akan memberikan kamu kelegaan Tapi kenyataannya Enggak semua orang Kristen lega hidupnya Ribut kegeran berantem Dalam rumah tangga Mulutnya seringkali ngomong yang jelek Terus dikirim masalah Dites Teriak-teriak Nangis Lu mana kehidupan kemerdekaannya Coba buka maskermu sebentar Coba melihat Mukanya bahagia apa enggak Arin Lu terekspresi dari muka kamu loh Kalau orang hidupnya merdeka Itu enjoy Bisa senyum Coba senyum kanan kiri Coba lihat Cantik-cantik semua ini Enggak ada yang jelek loh Luar biasa ini Kalau hidup kita merdeka Kita tuh enjoy Kita ngadapi masalah tekanan Kamu bisa senyum loh Enggak mau apa Tuhan Mau hidupku Mau hatiku Ambil Mau apa lagi Ambil semuanya Ini hidup harus didetikasikan sama Tuhan Kalau hidup kita gak didetikasikan sama Tuhan Dagingmu yang akan ngontrol dan mengendalikan Emosimu yang ngontrol dan mengendalikan Tidak heran kerjaannya ngapain Marah-marah Ngomong kotor Cerat-cerit Hysteris kalau kena masalah Lu Tuhanmu mana Lu kalau kita ikut Tuhan Bener ya manifestasi Tuhan Melalui karaktermu dan sikapmu loh Lu kemarin itu Saya tuh seharian sama Ibu Aceng IG saya tuh deh Dihek orang dibuat nipu Banyak yang ketipu Tapi saya gak punya catra Tak serain aja ke Tuhan Ini Harusnya kan Saya kesel marah Tak doain Suatu hari nanti orang ini kalau bertobat Saya ajak keliburan ke Bali Saya hotelnya saya bayarin Tiketnya saya bayarin Saya ajak makan enak Kita ngobrol lagi di Starbucks Saya ingin berkatin orang ini Reaksi kita Kalau orang cinta Tuhan itu reaksinya itu benar Seperti Tuhan mau Kalau reaksimu benar Hasilnya benar Reaksimu salah Hasilmu salah Sebab Tuhan adalah roh Dimana ada roh Allah Disitu ada kemerdekaan Bukankah roh Allah tinggal di dalam diri kita Di SEL 36-25-26 Dijelaskan Tuhan memberikan hati yang baru Dan roh yang baru Hati yang baru jadi tempat tinggalnya Tuhan Yohanes jelaskan loh Aku akan pergi kepada Bapak Dan aku mengutus seorang penolong yang lain Dia menyertai kamu Dia tinggal di dalam kamu Dan dia di atas kamu Harusnya kita perkemenangan gak? Enjoy gak? Loh kenapa kamu sering nangis-nangis Jadi ceritaan begitu? Kenapa orang Kristen? Bapak belur hidupnya Padahal disertai roh kudus Padahal setiap hari Jalan kemanapun ada Tuhan yang menyertai lu Dia menyertai beside you Dia menyertai kamu Kita jalan kemana Tuhan menyertai lu Sini Jalan Ya Wih tinggi ya Kita jalan kemana? Jalan ke pasar Lu roh kudus menyertai lu Amen Lagi ribut sama suami Terus kamu nangis Dia menyertai lu Nangis-nangis Dia ngerti lu Tapi kenapa kok kamu putus asa? Oh dia menyertai Dia tidak hanya menyertai lu Tinggal di dalam kita Di Yohanes nanti wasser 14 baca ya Tinggal di dalam kita Tidak hanya tinggal di dalam Dia mengurapi kita loh Powerful gak? Punya otoritas gak? Kamu nangis Dia tahu Roh kudus tahu Saya nangis nih Ini barat roh kudus ya Atau saya roh kudusnya aja Saya roh kudusnya Dia nangis Karena dikata-katain jelek Dikata-katain hal yang jelek Negatif Sedih nih perasaannya Terus dia ngomong sama Tuhan Roh kudusnya ngeliatin Tahu Terus kamu doa Nyembah Tuhan Kok rasanya mentok ke pelafon Tidak dijawab Tuhan Padahal dia menyertai Memang sengaja diizinkan seperti itu Supaya kita belajar tentang Semakin hari semakin mengasihi Tuhan Bapak ibu Kita ini diizinkan perjalanan-perjalanan Tunggu dulu Perjalanan-perjalanan yang tidak enak Dalam kehidupan kita ini Tahu gak kenapa? Tuhan mau uji hati kita Tes kita ini sungguh-sungguh mencintai Tuhan Apa tidak? Bukan berarti Tuhan tinggalkan loh Kamu lagi mengalami masalah Punya utang Ceritanya punya utang Ditaki dep koletor Udah pusing ceritanya Terus kamu Ini Roh kudusnya menyertai loh Oh iya dia liatin Semakin dia membangun hubungan Keintiman dengan Tuhan Tuhan akan lakukan sesuatu yang berbeda Kasih Tuhan itu sama rata sama semua orang Tapi dia memperlakukan orang-orang tertentu dengan berbeda Karena apa? Memiliki kedekatan dengan Bayangin kalau dia bergaul Terus dengan Roh kudus Hidupnya enjoy gak? Dia tahu loh Tuhan menyertai Oh iya wis lah Ngadepin apapun Aku tahu kok Tuhan menyertaiin aku kok Gak akan cemberut lagi Gak akan stres Saya tahu ngadepin masalah ini Tuhan menyertaiin aku Tuhan belaku Apapun yang terjadi Tuhan menyertaiin aku Ngerti gak sampai sini? Dimana ada Roh kudus Disitu ada kemerdekaan Kalau Roh kudus menyertaiin terus Kamu mau dimana? Lagi ngalamin masalah apa kamu? Roh kudus menyertai Kamu ngalami kemerdekaan loh Ibu-ibu Roh kudus menyertai hidupmu Loh ngapain kamu jerit-jerita Nangis cemberut-cemberut Halo? Halo? Sudah makan siang kan? Hari ini Kita meskipun Oh belum makan siang Nanti makan siang di rumah masing-masing Ya gratis ya Dengar ini baik-baik nih Kalau kita bergaul dengan Tuhan Setiap hari Bergaul dengan Tuhan itu Bukan hanya doa Permohonan Tuhan Berkati aku Anakku, cucuku, suamiku, mertuaku Rumah tanggaku Nenek moyangku Tidak seperti itu loh Bangun keintiman dengan Tuhan setiap hari Waktu masak Di toko Nonton TV Nyetir mobil Di mobil bangun keintiman Komunikasi Tuhan aku tuh pengen kenal Engkau loh Aku memiliki kedekatan dengan Engkau Aku pengen ngalami Engkau Tuhan Kalau kita bergaul setiap hari dengan Tuhan Ibu-ibu bisa bayangkan Ibu-ibu bisa bayangkan Betapa powerfulnya Tuhan menyertai hidupmu Dan kita akan peka sekali dengan kehadiran Tuhan Tapi kalau kita ini gak bergaul dengan Tuhan Kita cuek saja Ibadah ke gerejanya sekedar Ibadah Tapi hatinya mikirin bakmi Senyum pasti mikirin ini Ada lagi yang Ibadah-ibadah tetapi Mipikirin babi panggang Mipikirin besok bayar hutang gimana Hatimu gak sungguh-sungguh sama Tuhan Kamu nyembah Harusnya didedikasikan sepenuhnya dengan Tuhan Kamu bergaul dengan Tuhan Setiap hari memiliki kedekatan Kedalaman dengan Tuhan Kamu sadar dengan Tuhan Menyertai hidupmu Semakin real manifestasinya Tuhan semakin berkuasa powerful Kamu ngadapin masalah Kamu hanya diem aja Aku tahu kok Tuhan menyertaiin aku Ngapain aku pusing Terus kamu diperlakukan buruk oleh orang lain Diperlakukan buruk Dikata-katain kasar Direndahkan Cukup diam saja Tuhan menyertaiin ngapain Kita pilih diri Betul gak Tapi biasanya kita ngapain Kalau dijelekin orang Direndahin orang Kita biasanya ngapain reaksi kita Jujur loh ini loh Biasanya Marah Gak terima Aku kok berlakukan begini Gak terima Memang siapa dia Dia belum tahu saya ya Ya siapa kenal kamu Kita kan merasa penting Merasa hebat Merasa harus semua orang Respek dan hormat Dan sayang sama kita Tapi pada kenyataannya Gak semua orang sayang sama kita kan Semua orang Gak cinta sama kita kan Bahkan suamimu Kadang juga gak Ngomongnya juga gak Tepat Kadang nyakitin perasaan Dan dia gak minta maaf lagi Yang lebih parah Gitu loh Tapi respon kita kan harus benar Karena kita tahu bahwa Tuhan menyertaiin kita loh Amin Amin Tuhan menyertai hidupmu Tuhan berjalan bersama kamu Tuhan mengurapi kamu Dan Tuhan janji loh Apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan bikin berhasil Harusnya orang Kristen Orang yang diberkatiin Tuhan Berhasil powerful Tapi tidak semua orang ngerti ini Karena sibuk dengan dirinya Sibuk dengan perasaannya Sibuk dengan egonya Wah aku penting Kau Tuhan Ikut ibadah Aku udah masuk surga loh Kau enak heran Ya kata ini siapa Terus hidup pengawur Kepaitan gak mau ngampuni Jelek hatinya Responnya jelek Ya bagaimana mungkin Orang model kayak begini ngalami Tuhan Bagaimana mungkin Suamimu dimenangkan Suamimu diberkati Anak-anakmu diberkati Tuhan Justru Ibu-ibu itu punya pengaruh powerful Katakan saya Belum makan lagi ya Saya Ya gitu Top Punya pengaruh Mulut saya Punya pengaruh Punya otoritas Punya otoritas Ibu-ibu itu powerful Bisa mempengaruhi suamimu Pengaruhnya powerful Itu ada contohnya itu Di kejadian wassal pertama Suaminya diem di sampingnya Dia omongin Gak ngerti loh Harusnya ke suaminya ngomong Jangan makan Itu ya karena pengaruhnya Istri Makan akhirnya jatuh dalam dosa Kutuk sampai Bali Akhirnya Gara-gara manusia satu ini Suaminya diem aja Makanya pengaruh Kasih pengaruh yang baik Buat suamimu Kasih pengaruh baik Buat keluargamu Amin Kelihatannya lemah fisiknya ya Wess Tapi semua keputusan Suami itu Dipengaruhi istrinya loh Apalagi istrinya Takut akan Tuhan Dan cintakan Tuhan Bah powerful Mulutmu penuh kuasa Dan otoritas Tapi dimulai dengan mulut yang bergaul dengan Tuhan Bukan-bukan mulut yang ngomel Apa sih begini Gak ngerti perasaanku Aduh gimana sih Stop ngeluh Stop komplain ya Amin Waktu kita tuh diproses Tuhan Habis-habisan Saya itu ada My holy wife di belakang Itu istri saya My holy wife Istri yang kudus Dan satu-satunya sampai umur Mati saya Kita tuh diproses Tuhan habis-habisan Kadang dia tuh Kadang dia Kalau udah diproses bentuk Tuhan rasanya udah gak kuat Gak nyerah Dia sering nyanyi Kapan ya Tuhan Yesus datang ya Hei Ngomong sembarangan Dia sering ngomong begitu Kamu tuh ngomong sembarangan Aku tau loh Kamu putus asa loh Karena udah nangis Udah njerit Udah ditemangi tangan pendeta Dari pendeta gondrong Pendeta gundul Pendeta gemuk Pendeta kun Belum terjadi terobosan Lo ini kok belum terjadi terobosan Lo aku nikah sama pendeta Kok belum terjadi terobosan Kok tambah bangkrut Katanya Kalau udah so stress banget Dibilangin Kapan ya Tuhan Yesus datang ya Loh kamu ini ngawur loh Hati-hati loh Mulutmu Saya bilang Ngomong itu yang Muji Tuhan Nanti Tuhan bisa sanggup Bikin break Terobosan kapan saja Makanya omongannya yang benar Akhirnya dia mulai berubah Tapi yang saya gak suka Waktu dia ngalami tekanan hebat Kita tuh ditekan hebat Diremokan habis-habisan Diremokan Tuhan tuh sampai nol Sampai hati kita ini dirubah Tuhan Terus dia nyanyi lagu Saya gak demen lagu ini Tak seorang pun mengerti beban Hei Saya bilang Orang kena masalah kok meratap Saya bilang Nyanyi adoration pengagungan Sebab kau besar Perbuatanmu ajaib Tiada yang seperti yang kau Tiada yang Sebab kau Perbuatanmu ajaib Ini kalau kena masalah Jangan Tuhan Segala bersoalan Tambahmu metaku Nyanyi Jangan nyanyi lagu-lagu Kayak begitu Udah tau Ngademi tekanan Suami gak bertobat Mulutnya jelek Lu nyanyinya Lu meratap terus Bersyukur sama Tuhan Bangun jiwamu Bangun keintiman dengan Tuhan Kamu akan melihat Mujizat Reaksimu hari ini Dari senyumannya Ibu-ibu yang manis-manis Di Bali ini Kamu senyum dengan Tuhan Balinti keintiman dengan Tuhan Kamu ngadepin masalah Kamu enjoy Kalau waktu ngadepin masalah Kamu stres khawatir Bingung Kecil kekuatanmu Habis Dihajar setan Kalau dengerin kotbah saya Itu kan keras ya Dengerin baik-baik Kenapa saya kotbahnya keras Setan Akan hajar Lebih keras Dari segedar Saya kotbah Waktu kamu praktek Di dunia sana Di praktek Di marketplace Di keluarga Di bisnis Di toko Setan akan hajar keras Lebih keras Dari segedar saya kotbah Makanya kenapa Saya kotbahnya keras Supaya orang Kristus sadar Dia bertobat Karena udah di kotbahin Bertahun-tahun Gak berubah Gak ngerti firman Gak ngalami kemenangan Lah kemana kotbah Yang dia didengar Dari pendeta Banyak itu Kok masih gak berubah terus Ini momen Waktu kita ambil Keputusan sama Tuhan Ikut Tuhan Berubah menjadi serupa Segambar dengan Tuhan Karaktermu Sikapmu Dan perbuatanmu Kamu kemana saja Kamu akan ngalami kemerdekaan Makanya orang itu Meski ngerti firman Ngerti kebenaran Puji Tuhan Ibu Eli ini hebat Tahu kenapa hebat Tiap Senin Selasa Rebu Online terus loh Ibu-ibu ini Kalau gak ngerti firman Keterlaluan ini Sudah di kotbahin Berkali-kali Gak praktek firman Keterlaluan ini Tak laporin Tuhan Sentil Harus bertumbuh loh ya Karena firman yang kita ketahui Itu firman akan Memerdekakan hidup kita Di Yohanes 8 32 Ngomong begini Dan kamu akan mengetahui Kebenaran Kebenaran adalah firman Tuhan Kebenaran yang kamu ketahui Itu kemerdekaan Kebenaran yang kamu ketahui Itu akan memerdekakan kamu Kita tahu kebenaran Kita ambil keputusan yang benar Melakukan Dan kita akan ngalami kemenangan Amin Saya rasa ini Ibu-ibu sudah ikut Zoom Dan tahu makan firman banyak kok Tinggal praktek hidup aja Ngapain sih Pusing-pusing Tapi kena atas-atanya Praktek firman itu kan Diaking itu susah sekali kan Suruh puasa Pagi-pagi laparnya Bukan main Ayo siapa ngalami Saya itu kalau puasa Ini saya mau puasa Dia pagi-pagi masak Harum sekali Loh ini cacengku Teriak-teriak Ini pagi-pagi Kita itu pengen berdoa Tiba-tiba Nguantok berat Daging ini mesti disalibkan Kalau kita mau praktek firman Hidupin firman Daging ini mesti dimatiin Kalau enggak ini akan menghalangi Kita harus disiplin Dengan kuat-kuat Tuhan Kalau kita ini enggak disiplin Kita akan menjadi orang yang Bapak beluh dihabisin setan Disiplin baca firman itu penting Tahu enggak Pak Ibu Toko-toko buku Toko-toko buku Kristen Di Indonesia itu banyak bangkrut Kenapa? Orang Kristennya males baca Kalau engkau males Dengan baca buku Engkau ada masalah Dengan males baca Alkitab Tapi puji Tuhan Ada media Sekarang ada Alkitab audio Inggris pun ada Indonesia pun ada Masih males dengerin Keterlaluan Kurang apa lagi? Kotbah tiap minggu Seminggu berapa kali? Terus hidupmu enggak berubah Bertahun-tahun seperti Bapak beluh terus Lah kemana jadi orang Kristennya? Harusnya hidup kita berubah kok Ini jadi serupa segambar dengan Tuhan kok Semakin kita kenerti firman Semakin hidup kita mati Daging, pikul salib, sangkal diri Karakter kelakuan sikap kita itu Seperti Tuhan Amen Kita dibanggil menjadi serupa Segambar dengan Kristus Bapak, ibu-ibu Dibanggil bukan untuk Merubah suamimu Haleluya Siapa yang berusaha Merubah suaminya Seperti Yesus Dan ternyata enggak berubah Terima kasihlah kesel Aku tuh nikah sama kamu Sudah 10 tahun 20 tahun 30 tahun Kok kamu enggak berubah? Masih nyebelin Ada yang pernah ngomong gitu? Enggak ada Keluarganya bahagia Haleluya Tetapi kita ini harus Belajar Terus Semakin hari Ngikutin apa yang Tuhan mau Simple kok Kalau kita mau berhasil Dan sukses simple Dengerin Tuhan ngomong Melakuin firman Pasti sukses dan berhasil Tapi yang jadi masalahnya Daging enggak suka Dan setan akan Jebak kita begitu rupa Dengan tipu muslihat Dan tipu daya Kalau kita enggak tunduk Kepada firman Kita habis Dihabisin setan Berapa banyak orang Daging ini selalu muncul Sekalipun pendeta Kalau enggak belajar Mikul salib sangkaldiri Dagingnya akan nonjol Dan menghancurkan Perlu dimatikan Kutbah saya Selama sepanjang tahun 2002 Mikul salib sangkaldiri kok Orang yang suka marah-marah Enggak suka dengerin saya Harus pikul salib sangkaldiri Pengen Pengen sama seperti Kuncinya Mikul salib sangkaldir Di Galatia Pasal yang kelima Yang ke enam belas Maksudku Ialah Hiduplah oleh roh Kita akan Bisa hidup Dipimpin roh Kalau kita tunduk Berdasarkan Kebenaran firman Tuhan Pikiran Sikap Dan perbuatan Keputusan Kamu harus tepat Seperti yang Tuhan Mau Jadi sekarang ini Kalau ngadepin masalah Tekanan Impitan persoalan Patokannya What Jesus Do What Jesus Did Ini my English Ini from Tegal Jadi gak Begitu bagus Jadi patokannya itu Yesus Kalau Yesus hari ini Ngalami masalah Seperti kita Dia apa yang harus Dia lakukan Apa yang harus Dia bersikap Jangan buru-buru Ngomong Jangan buru-buru Ambil keputusan Kalau kita Ngadepin masalah Kita bawa dulu Kepada Tuhan Kalau ibu-ibu punya masalah Biasanya bawa dulu Kepada Ibu Eli kan Kalau gak ke saya Telepon Pak Mendeta Minta doain Kak Saya gak mau doain Kamu doa sendiri Konseling sama saya Sering sama Melin malah Kalau konseling Sama ibu Eli Kamu disayang-sayang Ibu-ibu Biasanya Kalau ngadepin masalah Larinya pertama kali Kemana Kemana Ayo kemana Kok tertuduh Semua mukanya Kalau Raja Wali Terbang tinggi Cari Tuhan Kalau burung gereja Terbangnya kemana Ke kabel telpon Iya Ke WA Tolong doain Bantuin doa Tumpangin tangan Dukung Ayo dukung Kamu mau dukung apa Gak bisa Kamu mesti berjalan Bertumbuh Karena Yesus Kristus Kenal Tuhan Praktek firman Bergaul dengan Tuhan Ngalami kemenangan Orang Kristen yang sejati Itu seperti itu Ibu-ibu dipulihkan Bukannya sekedar dipulihkan Suatu hari akan memulihkan orang lain Amin Kekristenanmu tidak berhenti Sampai ibadah seperti ini loh Tidak berhenti Sampai ibadah di gereja Kekristenanmu harus memulihkan Banyak orang yang dipakai Untuk memulihkan nama Tuhan Nama Tuhan harus dipermulihkan Atas hidupmu Dan disebut Atas anak cucumu Amin Jangan fokus pada masalahmu Kalau kena masalah Masalah itu lo kecil Tuhan kita lebih gede Tapi kalau kita kena masalah Kan paling Kita itu pengen Ditumpangi tangan Dikasih seluruh Jakarta Raya Di empok-empok Ismaju ya Bu Bu maju Aduh dukung dalam doa Ngapain Kamu punya Tuhan Sekarang belajar dewasa Banyak orang Hidupnya seperti anak-anak Udah tua Rambutnya udah putih Kelakuannya kayak anak-anak Gak dewasa secara rohani Bagaimana mungkin Orang ini bisa memerdekankan Orang lain yang terbelumuh Kita harus hidup yang berbeda Kita harus ambil keputusan yang berbeda Sikap kita harus seperti Tuhan Katakan sikap saya Mulai hari ini Harus seperti Tuhan Mulut saya Hari ini Harus berkata-kata Seperti Tuhan Saya mau stop ngomel Mau stop gerutu Stop ngeluh Saya Mulai hari ini Mau Memperkatakan Janji Tuhan Janji lo sendiri sama Tuhan lo ya Janji lo ya Awas lo gak dilakuin lo Nanti urusan lo sama Tuhan lo Kalau kita mau lakukan seperti ini Hidupmu tuh akan ngalami Enjoy Orang Kristen harusnya Senyumnya paling lebar Yang hidupnya paling bahagia Saya tuh setelah ikut Tuhan tuh bahagia banget Ngadepin maksudnya lah Ya weh tak serahin ke Tuhan Karpe gosti lah Karpe gosti Ada orang bikin dosa nyakit Ya weh skarpnya lah Orang ngundang memang mau lakukan Mau diapain Kalau ada orang Biasanya kita itu kan kepo kan Bener gak? Dunia perkepoan ibu-ibu Apalagi nih Dunia pergosipan nih Apalagi Suka ngomongin orang kan Kalau ngomongin orang Ditambahin bumbu-bumbu Yang sedikit Itu lebih pedas Seperti makan Babi guling Atau naksi padang Dengan cabai yang Maces gitu Sekarang mulutmu harus Ngomongin janji Tuhan Kalau mulutmu dipakai Tuhan Ngomong firman Tuhan Kalau suamimu belum bertobat hari ini Ada suaminya yang bapak belur Kayaknya gak ada ya Kayaknya yang ada di Jakarta aja Di Bali kayaknya gak ada Kalau ngeliat anakmu Belum bertobat Suamimu belum bertobat Jangan lihat kelakuannya Lihat janji Tuhan Atas hidupnya Kalau kita lihat Masalahnya kita Stres Aku cinta Tuhan Kok malah kayak begini Kok aku ngalami kayak begini Wah aku baru nyembah Tuhan Ngikut Tuhan Kok malah masalah aku tambah Berarti piye Yopo Yopo Ketemu orang benceno Wah aku cinta Tuhan Ngalami melayani Tuhan Kok ngalami kayak begini Kenapa? Lihat Tuhannya Tuhan punya rencana Ada setiap langkah Dan apapun yang ibu kerjakan Tujuannya satu Untuk mempermuliakan nama Tuhan Hidup kita Akan mencerminkan Kemuliaan Tuhan yang semakin besar Kalau kita diberubah Pasangan kita berubah Orang lain berubah Dan itu perubahan dimulai dengan Pikul salib Sanggal diri mati daging Amin Maksudlah Maksudku ialah Hiduplah oleh roh Maka kamu tidak menuruti Keinginan daging Kalau kita itu dipimpin roh kudus Karena kita bergaul dengan roh kudus Kita gak ngikutin Gak Ngikutin keinginan daging kita Karena keinginan daging ini Begitu rupa menjerat kita Kalau kita gak kuat dengan Tuhan Kita gak Mengerti kebenaran Waktu kita menghadapin masalah Biasanya ngapain Pertama-tama Khawatir Stres Bingung Lagi gimana Pertama naik Benci naik gimana Income gak naik Suamiku kok kayak begini terus Bisnis kok kayak Semua mempertanyakan Kalau kita mempertanyakan Tuhan Dengan kejadian Yang terjadi dalam kehidupan kita Lama-lama kita gak percaya Tuhan Kadang kita itu gak perlu Tanya apa-apa sama Tuhan Kalau kita gak hadapi masalah Ikutin aja Karena ujungnya Tuhan tetap baik Katakan Tuhan itu baik Kalau kita memperkatakan janji Tuhan Kita ikat Tuhan Kita bergaul dengan Tuhan Hidupmu akan merdeka dan bahagia Tapi kalau kamu lihat Masalahmu terus Masalahmu terus Kekuranganmu terus Ada kan Saya pernah ngoselingin orang itu Ngomongin jelek Saya telpon nih jelek Ini selima menit jelek Sepuluh menit Ngomongnya jelek Lama-lama saya tutup Kamu harus dengerin saya Kamu jangan ngomong terus Ngomong-ngomong jelek Orang yang ngomongnya jelek Pasti hatinya jelek Dan harus bertobat Orang yang mau dipimpin roh kudus Dia harus menyangkali Keinginan dagingnya Sebab keinginan daging Berlawanan dengan keinginan roh Dan keinginan roh Berlawanan dengan keinginan daging Karena kedua-duanya bertentangan Sehingga kamu setiap kali Kamu melakukan apa yang kamu gendaki Setiap kali tidak melakukan Apa yang kamu gendaki Pengen doa tidur Haleluya Puji Tuhan Terpucilah namamu Tiga jam kemudian Amin Daging ini selalu Melawan keinginan roh Dan daging ini Perlu disalibkan Setiap hari Kita disakitin orang Harusnya mengampuni Ikut bahasa tadi pagi Kalau kita disakitin orang Dituduh orang Dividna orang Kita harus ngapain Mengampuni Tapi prakteknya biasanya Marah duluan kan Enak aja Kesel banget Wah apa sih kayak begini Enak aja Bener gak Daging Disinggung sedikit Biasanya ngapain Gak terima Aku ini kan wanita terhormat Wanita bijaksana Wanita diurah pintu Dia gak tau saya Aku ini kan Luar biasa kok Dia gak memperlakukan aku Seperti yang aku mau Terus kita marah Tersinggung Daging harusnya Reak diam Kalau kita dipimpin roh kudus Orang perlakukan Apapun juga Kamu bisa senyum dan tenang Es Eskar mula Pokoknya aku Yesus saya Harusnya seperti itu Tapi dagingmu akan teriak Enak aja Sopan gak tau diri ini orang Dia belum tau ya Berapa banyak Utangku Berapa banyak berkatku Dia gak tau Semua tentang Kalau daging itu berbicara terang Aku diriku dan saya Daging selalu berbicara tentang Me I and myself Kalau fokus kita pada diri kita sendiri Kita menjadi orang yang egois Keras kepala Susah dinasihatin Maunya sendiri Benernya sendiri Hebatnya sendiri Dan merasa Masuk surga sendiri Padahal kelakuannya Waduh horror Kita harus jadi orang berbeda hari ini Amen Gak ada orang yang kepahitan kan Ada gak Ada orang kepahitan disini Kau selama suamimu Gak ada Oh keluarganya bahagia semua Kau disini bueli Loh kok senyum Keluargamu kan bahagia Gak ada masalah kan Keselama suami gak ada kan Gak ada Ada apa enggak Gak ada Ada apa enggak Gak mau jawab Nih Kita Kalau mau dipimpin roh kudus Kita harus melakukan Kehendak Tuhan yang sesungguhnya Tanpa ada kompromi Jangan kompromi dengan daging Daging ini gak bisa dikompromi Sekali daging ini kita kasih kompromi Kesel sama orang gak mau cepat ngampuni Gak cepat mau minta maaf Dagingmu akan menjadi orang yang egois Kamu jadi orang yang keras kepala Dinasihatin susah Ditegur susah Dengerin khutbah Apa pendita khutbah Kayak bikin nyinggung perasaanku Lu ada loh orang dengerin khutbah Itu tersinggung Lu ada loh Karena hatinya terlalu keras Gak mau berubah Kalau hidupmu gak mau berubah Kok susah dipimpin roh kudus Kalau gak Kalau gak dipimpin roh kudus Kalau hidupmu gak dipenuhi roh kudus Kamu dipenuhi setan Manusia itu tidak bisa kosong Kalau gak dipenuhi roh kudus Pasti dipenuhi setan Aliatum tahu itu Atum itu gak bisa Pemuatan negatif Kalau gak negatif Ya positif Gak ada yang netral Manusia kalau gak dipenuhi roh kudus Pasti dipenuhi setan Lihat aja kelakuannya Simpel kan Kamu dipenuhi roh kudus Terlihat dari kelakuanmu Dari tindakanmu Dari ucapanmu Harusnya setiap hari kita dipenuhi roh kudus Praktek hidup kita Mencenangkan hati Tuhan Memuliakan nama Tuhan Amin Akan tetapi Jikalau kamu memberi dirimu Dipimpin roh kudus Ayat 18 Dipimpin oleh roh Maka kamu tidak hidup Di bawah hukum Taurat Perbuatan daging telah nyata Yaitu percabulan Gak ada disini kan Hidup dalam percabulan Percinaan kan Semua berada bertobat kan Kecemaran Hawa nafsu Ini hawa nafsu biasanya ini Yang ngontrol dan mengendalikan Susah ditaklukkan Penyembahan berhala Ibu-ibu Kita tuh gak perlu ke gunung kau Penyembahan berhala Atau ke pohon Tapi kalau engkau sudah menomor 2 kan Tuhan Dalam hidup engkau sudah menjadi penyembah berhala Halo Halo Tuhan harus jadi yang utama dan terutama Dalam kehidupan kita Apapun itu Bener waktu bangun tidur Langsung ingat Tuhan Atau ingat HP Belajar nomor 1 kan Tuhan lebih dari apapun juga Beri waktu lebih banyak sama Tuhan Kunci berhasil ikut Tuhan itu ya nempel sama Tuhan Gak ada yang lain Tapi seringkali daging itu nyeret kita untuk nempel ke sesuatu yang Sifatnya itu enak dan nyaman Daging selalu tidak suka dengan hal yang rohani Karena mereka bertentangan Dan itu daging harus takluk dan tunduk kepada firman Kalau tidak Tidak hidup kita dipimpin daging Orang yang dipimpin daging orangnya gak merdeka loh Susah ngampuni Susah diajari Susah bertobat Benernya sendiri Hebatnya sendiri Menangnya sendiri Orang model kayak begini Tidak akan pernah bisa dipimpin roh kudus Karena daging dan Hawa nafsunya yang ngontrol dan mengendalikan Kita harus tahu diri Hidup kita setelah kita ikut Tuhan Hidup ini bukan untuk kita sendiri Ini hidup buat Yesus Katakan hidupku Untuk Yesus Melakukan Segala sesuatu Harus Seizin Yesus Bener Bener sih izin Yesus Atau seizin dagingmu Bener gak kita mengambil keputusan segala sesuatu Sekarang libatkan Tuhan Harus dilibatkan Tuhan Apapun itu Kalau kita ambil keputusan Semau kita sendiri Ujungnya kita ketemu trouble dan masalah Coba cek Semua keputusan yang kita ambil Secara keinginan daging dan awa nafsu kita Pasti ujungnya ke trouble Coba cek kita kembali Coba tutup matanya sebentar Koreksi diri Dengan problem-problem yang pernah kita alami Semua masalah yang terjadi dalam diri kita ini Karena keputusan kita Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau Bukan melakuin kehendak roh kudus Tapi keinginan daging kita Nah itu yang harus kita taruh Di pusat kehendak Tuhan Kalau orang Kristen tahu ini Hidupmu akan mengalami sesuatu yang ajaib Dan luar biasa Amen Amen Ayat yang ke-20 Penyembahan beralah sihir perseteruan Tau gak berseteru? Berseteru itu gegeran Tapi gak gegeran Gak ribut Tapi gak mau ngomong Satru Satru Pernah Satru? Tau Satru kan? Satru itu apa ya bahasa Indonesia itu? Gak bertegur siapa? Pernah ngalami itu? Ya kesel kalau ngeliat mukanya Ah males gue ada dia Aku gak usah lah ikut di badan ada dia Kesel lah kuat itu Pernah ngalami kayak gitu? Bertobat tuh Perselisian Gegeran berantem Iri hati Iri kalau ada orang diberkati Iri kalau ada orang beli barang mewah Ya memang kalau udah diberkati Ya biarin aja beli barang mewah Oh dia punya duit kok Ya belajar dong Kenapa kok dia punya duit Belajar ilmunya Supaya diberkati lagi Iri ada orang pakai rambutnya Disasak tinggi Ya kalau kamu gak disasak Lu ada Ibu-ibu yang kayak begitu tuh ada Lalu saya ngomong tuh berdasar kerganya Kalau rambutmu gak disasak tinggi Ya pergi ke salon toh Peres toh Iri hati Ngeliat orang lain dipakai Tuhan niri Ngeliat orang lain diberkati niri Ngeliat orang lain pakai baju bagus iri Sebenarnya kalau ada orang itu Kesel ada orang lain diberkati Hati kita itu gak bener di hadapan Kalau kita ini masih ngeliat orang lemak Dek gitu rasanya Hatimu belum beresin loh di hadapan Tuhan Perlu diberesin Pernah kan Kita kesel sama orang Ngeliat mukanya langsung Dek gitu Ayo lah kok senyum pasti ngalami ya Bener apa enggak? Kita pernah kan Rasanya Ah males lah Hatimu gak beres di hadapan Tuhan Kalau ngalami kayak gitu Perlu dibereskan Kalau itu gak diberesin Itu lama-lama kan Dikontrol Mengontrol Mengendalikan Menjerumuskan Mengiket Begitu rupa Akhirnya kamu kesel Marah Makanya alat Dia selanjutnya Setelah iri hati apa? Marah Amarah Lu marah itu boleh gak? Marah itu boleh Tapi harus holy emotion Bingung kan? Marah kudus Oh jangan marah-marah terus Di suamimu bisa kabur Marah yang suci Marah pada tempatnya Yesus aja marah kok Yang gak boleh itu Amarah Yang gak terkontrol Orang amarah itu biasanya Ngomongin nadanya tinggi Cuuut Setelah itu langsung Kempes Dia gak sadar Setelah marah Dia melukain banyak orang Saya tuh ada istri Saya tuh tanya orang Kita tuh sering kali Dengan ngomong dengan nada tinggi itu Ya wajar Suami istri kan ngalami seperti itu Yang nada tinggi Terus kalau itu Langsung sama Hei, hei, hei Kamu tadi ngomongnya Agak nadanya tinggi loh Eh diulangi lagi dengan Lebih lagi Kurang, kurang lembut Saya ulangi sampai tiga kali Itu ada orang yang di belakang Akhirnya apa Kita tuh belajar Mengendalikan diri Dengan praktek hidup Dengan Dengan orang di samping kita Dan Tuhan pakai Bentuk kita itu Selalu dengan orang-orang Di sampingmu Terutama yang kamu Paling cintai dan kasih Siapa itu? Siapa? Suamimu itu loh Suamimu itu loh Kalau gak anak-anakmu Kalau gak sopirmu Kalau gak mbakmu Itu dipakai Tuhan membentuk kita Loh Tuhan tuh bisa pakai Pembantu kita Untuk Matiin daging kita loh Tapi karena kita ini Merasa sudah membayar Memberikan fasilitas Terus kita ngomong sembarang Eh dia manusia loh Yang kita harus hormati Pengen tahu Kelakuan ibu-ibu ini Bener-bener berjalan Sesuai dengan apa Yang Tuhan mau Tanya sopirnya Tanya pembantunya Dia akan ngomong jujur Ayo loh Mana? Halo? Kok mukanya kayaknya tertuduh? Kenapa? Orang yang paling deket-dekan kita Dia akan tahu Persis kelakuan kita Seperti apa Ngikutin Tuhan Dipimpin roh kursus Atau dipimpin daging? Kalau kita mau dipimpin daging Jalan terus Ujungnya kamu akan ketemu masalah Kalau dipimpin roh kudus Kamu belajar Pikul salib sanggal diri Matiin taking dan awan Napsumu Amin? Kepentingan diri sendiri Pada dasarnya Manusia itu Merasa penting Buat dirinya sendiri Bener apa enggak? Kalau enggak percaya Lihat aja handphone mu isinya apa? Fotomu kan? Bukan foto orang lain kan? Bener enggak? Terus dikit-dikit buka handphone Dikit-dikit buka handphone Jaman-jaman ini Dalam proyek ya Pak Wah kayak penting kita merasa Merasa penting Dikit-dikit lihat handphone Dikit-dikit lihat handphone Karena orang fokusnya Kepada diri sendiri Orang itu kebanyakan Tahu enggak kata selfie itu apa? Selfie Fokusnya pada diri sendiri Dan kenyataannya HP kita isinya foto kita Jarang simpan foto orang lain Kadang foto istri aja jarang kok Foto suami jarang kok Kebanyakan foto kita Udah foto di jelek Foto jelek diulang lagi ah Sampai banyak gitu Ayo bener enggak? Ayo bener enggak? Oh jelek ini matanya kok Katanya sipit Kurang lagi Foto lagi Karena kita itu sayang pada diri sendiri Kalau kita sayang pada diri sendiri Terus kita terlalu sayang dengan diri sendiri Akhirnya kalau ada apa-apa Ada apa-apa ini jeleknya ya Jadi kita Wah dia enggak ngerti perasaanku Dia enggak ngerti mauku Terus suamimu enggak ngerti perasaanmu Enggak ngerti maumu Terus kamu kesel Ibu-ibu kesel Terus kamu pikir suamimu Yesus Enggerti semuanya Siapa yang anggap suaminya seperti Yesus Harus ngerti perasaannya Loh itu ada istri saya loh Saya kalau kutbama Dia itu sebenarnya enggak suka ikut pergi-pergi Karena mesti kita cadiin contoh Dulu waktu kita nikah pertama kali Waktu masih umur di pernikahan Sekarang kita nikah udah belasan tahun Dulu 6 tahun pertama nikah Dia selalu tuntut saya seperti Yesus loh Bayangin Makanya enggak pernah ketemu Loh kamu kan hamba Tuhan harus seperti Yesus Loh aku kan masih daging Siapa yang nuntut suaminya seperti Yesus Oh kamu enggak seperti yang kuharapkan Ya mana ada suami yang seperti yang diharapkan istrinya Itu kan by proses Betul apa enggak? Tapi maunya kita itu nuntut orang lain seperti yang kita mau kan Ngomong seperti yang kita mau Bersikap seperti apa yang kita mau Kalau kita enggak dapatkan itu kita marah Kesel jengkel dan marah Ngamuk-ngamuk Yang rugi sopoh Yang pintar siapa? Kita enggak bisa Nuntut orang lain seperti yang kita mau Kita enggak bisa atur Orang belum bersikap apapun juga ya terserah dia kok Yang kita bisa aturkan diri kita sendiri Tapi kalau denger kotbah biasanya enggak Tuh untuk kamu tuh Tuh cocok tuh buat kamu Ayo, ayo, ayo Siapa? Naku enggak? Kalau apalagi kalau ada suami Tuh, tuh Dengerin kotbah di pendeta Ayo Kalau ibu-ibu ini denger firman Dengar kotbah di Youtube Di Zoom Di IG Di Ibadah Dengerin firman itu bukan untuk orang lain Itu buat kamu Amen Jangan pernah paksa orang lain bertobat Seperti yang kamu mau Kamu akan kecewa Sampai rambutmu biru Dia enggak akan berubah Kita enggak akan bisa Kita enggak dipanggil untuk merubah orang lain Katakan saya Tidak dipanggil Untuk merubah Orang di sekitar saya Terutama Pasangan hidup saya Tapi saya dipanggil Untuk menjadi Serupa Segambar Dengan Tuhan Ada orang-orang yang mengharapkan Pasangan hidupnya seperti Yesus Dan kecewa Sampai kepahitan Kena kanker Bayangin Karena enggak tahu Maksud Tuhan apa Kita ngerti kebenaran Kalau ngelihat pasanganmu enggak berubah Kamu langsung bilang Jesus I just want to thank you Jesus I just want to thank you Jesus I just want to thank you Thank you For being so good Biasanya kalau kita Ngarapin orang lain Enggak berlaku Seperti yang kita mau Biasanya ngapain Oh kamu begini Begini Sekarang belajar Berubah Yesus terima kasih Kok ada manusia antik Sepenuh ini dikirim ke saya ya Terima kasih Oh ini luar biasa Saya sering ngomong sama istri saya Ini wanita luar biasa Saya sering ngomong sama istri Ini wanita luar biasa Dikirim dari surga Untuk meremukan saya Saya sering ngomong Terima kasih sayang Cinta negeri gula madu sugar Terima kasih Engkau dikirim dari surga Untuk meremukan hati saya Memang harus begitu loh Akhirnya respon hati kita itu Benar di hadapan Tuhan Kita enggak ngomel Nganggeru itu Tapi bilang Jesus I just want To thank you Thank you sama suami Yang nyebelin Ngomongnya kasar Nggak peduli Anak-anak yang jengkelin Semuanya Yang dikirim di sekitarmu Itu dari Tuhan Katakan semua yang jelek Yang menjengkelkan Menyebalkan Di sekitar hidup saya Dipakai Tuhan Merubah hati saya Dengernya enak Ambil ketawa-ketawa kan Nanti kamu praktek Akan nangis Nangis Aduh bu Eli Nggak kuat Aku Aduh kok kayak begini Aku baru ikut di badan Nggak tau tuh pendeta dari Zagar Ngomongnya begitu Sekarang aku praktek Ini saya udah ngalami kemarin Tuh Seharian Tuh tiap menit Diteleponin Pak Saya udah tertipu 1.300.000 Loh IGnya dia kurang dipakai Dipu sampai hari ini loh Saya bilang Istri saya pulang Loh kamu tuh kok enjoy ya Kau tanya Istri saya Loh kamu nggak pusing tak Nggak Loh ngapain kok Tuhan Kok pusing Lah itu kan masalah Lah yuk ada Tuhan Yang nonton bela kok Tapi kebanyakan kita Reaksi kita seringkali Salah karena ada masalah Kalau reaksi Masa bermasalah Kata menghadapi masalah Diputer lebih lama Nggak kelar-kelar Nggak selesai-selesai Tapi kalau respon hatimu benar Kamu bilang Dingsu Terima kasih Agusti Yesus Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih Kok kirim apa lagi Orang yang menyebalkan lagi Kirim 10 Aku akan senyum Kamu akan ngalami kemenangan Hidupnya akan enjoy Wah orang disinggung sedikit Ada mukanya udah berubah Kenapa kamu kok begitu Nggak Loh kamu kenapa Nggak Tapi nangis Perempuan karena Perempuan itu unik loh Spesial loh perempuan itu Saya memahami perempuan Sampai hari ini belum ngerti kadang Karena spesialnya Ibu-ibu itu spesial Di mata Tuhan Unik Luar biasa Sensitive kadang Perasaannya kadang Ngontrol dan mengendalikan Tapi kalau udah dipulihkan Tuhan Wow powerful Dampakmu gede Ngomong sama siapapun orang itu bisa Ternyata cengang-cengang Ke pasar ngobrol Bisa lama loh Kok bisa ngomong kayak begini Akhirnya dia bersebut obat Bisa loh Ngobrol ketemu makan Kalau ngobrol sama ibu-ibu kan Nggak cukup sejam kan Ayo Sekarang kalau ngobrol Ngomongi tentang Tuhan Akhirnya powerful dan dasyat Dalam kehidupan kita Lanjut Percederaan Dan roh pemecah Nggak usah ngomongin jelek-jelek Tentang orang lain Tentang suamimu Diomongi yang baik Diomongi yang baik Nggak usah ngomongi jelek Sama siapapun Kalau kita gosip Ngomongi jelek Siapapun Sama siapapun juga Kita itu Sudah melanggar hukum Allah yang ke-9 Apa cari hukum Allah yang ke-9 Keluaran 20 Apa Nanti kembali ke Galatia Makanya harus belajar Ini dikendalikan Saya bilang Mulut kita dalam nabi masa depan kita Mulut ibu-ibu adalah nabi buat masa depan Kamu menghasilkan yang baik Tabur yang baik Bersikap yang baik Keluaran fasal yang ke-20 Hukum Allah yang ke-9 Apa Jangan Jangan Biasanya kalau ngosip bagaimana Padahal beritanya belum benar Tapi diomongin Saya itu kalau ngomong sesuatu Saya mesti cek dulu Takut saya salah Terus takutnya saya ngomongin Nanti itu Itu ternyata nggak benar Saya bisa Ini Kita mesti belajar kok mulut kita Dikendalikan Dikontrol Firman Tuhan Supaya kita nggak menyakitkan hati Tuhan Amin Yang kita pikirkan sekarang hati Tuhan Amin Sekarang itu kalau mau bertindak Mau bersikap Mau ngabul keputusan Yang kita pikirkan pertama kali hati Tuhan Ini nyakitin apa tidak Ini ngelukain hati Tuhan apa tidak Ada apa Bisa di silent dulu Main terus Main terus Kita yang kita pikirkan adalah hati Tuhan Kalau kita yang kita pikirkan hati Tuhan Kita nggak mau nyakitin hati Tuhan Tuhan akan perlakukan hidupmu berbeda Kasih Tuhan itu sama Sama rata Sama orang berdosa sama Setiap orang juga kena matahari kan Orang kerja keras pasti diberkati kan Benar apa nggak Tapi ketika kita memiliki hubungan kedekatan yang berbeda Kita itu punya favor Punya kemudahan Kemudahan lebih Kalau dekat sama Ibu Eli Dapat favor Apa? Makan restoran enak Kalau dekat Kedua Diomelin Harus hidup benar kamu Harus takut akan Tuhan Karena dekat Kita itu kalau dekat Kita bisa ngomong apa aja Ya Bu ya Tapi kalau jauh ya ngomong ya sungkan Kalau kita dekat sama Tuhan Tuhan itu akan singkapkan banyak hal dalam hidup kita Singkapkan pewahyuan Singkapkan rencananya Loh kamu ingin tahu rencana Tuhan masa depanmu Yang nggak jelas itu Tapi kamu jauh dengan Tuhan Kamu dapat apa? Sekarang masih bargaul dengan Tuhan Kalau semakin kita nempel sama Tuhan Hatimu nempel sama Tuhan Orang yang nempel sama Tuhan Kelakuannya pasti seperti Tuhan Kamu nempel dengan daging Kelakuanmu seperti daging Kamu nempel dengan dunia Persis seperti orang dunia Kedengkian Dengki Dengki ya tadi itu yang kita bahas Kemabukan nggak ada yang suka sake kan disini Pesta pora dan sebagainya Ini kan semua perbuatan daging Terhadap semuanya itu Kuperingatkan kamu Seperti yang telah Kubuat dahulu Bahwa barang siapa Melakukan hal demikian Ia tidak akan mendapat Bagian dalam kerajaan Allah Ini Paulus ngomong sama jemaat di Galatia Jemaat Galatia itu Jemaat sudah Kristen Tapi sekarang orang pikir Orang Kristen sudah ke gereja Merasa masuk surga Tapi perbuatannya jahat di hadapan Tuhan Kalau kita melakukan perbuatan yang tadi itu Alkitab ngomong Tidak mendapat Bagian dari kerajaan Allah It's gone Masuk dalam kegelapan Jadi hidup kita itu Meski hati-hati Bukannya sekedar hati-hati Di hidup kita harus tepat Melakukan seperti yang Tuhan Mau dan inginkan Kalau kita melakukan tepat Seperti yang Tuhan Mau dan inginkan Hidupmu akan hati-hati Kata-katamu hati-hati Sikapmu hati-hati Orang jauh bilang ada tepo selironya Tepo tepak selirawa Bisa menempatkan diri tempat yang tepat Di hadapan Tuhan Tidak jadi orang sembrono Orang model kayak begini ya Kalau salah cepat ditegur dan bertopat Punya kepekaan yang tajam di dalamnya Hidupnya Pasti Berbeda Gak akan stres Gak sebingung Gak bisa kacau Udah berapa jam? Udah sejam loh? Berapa menit? Wih lama lu sejam loh Lanjut-lanjut Sebentar lagi selesai Sebentar lagi selesai Wih Pengen selesai ya? Biar kayak Kayak gini loh Kayak seakan-akan Kamu tuh gak pengen selesai Sebentar lagi selesai Jangan dong Ulang nih Sebentar lagi selesai Gak lengkap Sebentar lagi mau selesai nih Orang haus dan lapar akan Tuhan Haleluya Tetapi buah roh Ialah kasih Sukacita, damai, jatara, kesabaran, kemurahan ini Seringkali udah hafal dari sekolah minggu Kebaikan, kesehatan, kelembutan, penguasaan diri Tidak ada hukum yang menentang itu Hidup kita akan menghasilkan buah roh Kalau hidup kita ini kerjasama dengan roh kudus Tidak langsung ujuk-ujuk Kita menghasilkan buah roh itu gak ada Itu karena kerjasama kita Dengan roh kudus setiap hari berjalan Dalam kesetiaan Dalam kesabaran Dalam roh takut akan Tuhan Dalam hidup benar Hidup kudus Pikul salib Sangkal diri Lama-lama setiap hari kita berjalan seperti itu Pak, stres pak Kamu sabar Kamu punya iman Kamu tekun terus Berjalan dalam kekudusan Berjalan dalam kesucian Tambah hari Tambah hari kita bergaul dengan Tuhan Tiba-tiba manifestasi buah roh itu nyata Siapa yang menikmati? Orang disampingmu Kalau itu begitu powerful Kamu punya dampak besar Seperti ibu ini Jadi gembala seluruh Indonesia Bagi mak-mak Powerful kan? Keren gak? Tuhan mau hidup kita seperti itu Bukan muter-muter pada persoalan yang sama Tiap tahun kerjanya ribut Gekeren Persoalan seperti itu Stop! Sekarang mulai berjalan Tidak hanya berhenti padang gurun Kita mau tanah perjanjian Menikmati berkat Tuhan Amin Barang siapa yang 24? 24, 25, 26 sudah selesai Barang siapa menjadi milik Kristus? Saya itu dari Jakarta jauh-jauh Harusnya khutbahnya 2 jam Kan sayang ya Biayanya mahal Harusnya khutbahnya lama ya Tapi kelihatannya udah lapar sih Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus Ia telah Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus Ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa napsunya dan keinginannya Kita menjadi milik Kristus Kita harus belajar menyalipkan keinginan daging dan hawa napsumu Kita tetap memiliki hawa napsu Tapi semuanya diserahkan kepada Tuhan Kita tetap memiliki keinginan-keinginannya sejalan dengan Tuhan Amin Hidupmu pasti berubah Mukamu kalau ngadepin masalah Buka mukaannya masih terus sedikit Saya ingin lihat senyum yang paling indah di Bali Buka maskernya Sembilan Cepat-cepat Cepat buka maskernya terus senyum sama sampingmu Yang paling indah Yang paling manis coba Haleluya Cantik-cantik luar biasa Waktu ngadepin masalah nanti langsung senyum ya Wah luar biasa Tuhan Kok baik Cantik Tapi kalau kamu kena masalah terus mukamu langsung Ngeri Harus banyak senyum Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus Ia telah menyalipkan daging dengan segala hal-hal napsunya dan keinginannya Jikalau kita hidup oleh roh Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh Jangan gila hormat Gak usah cari-cari penghormatan Gak usah-usah cari muka Muka tetap disini Amin Orang kok pingin Itu aku kesel Kenapa gak disalami bueli Gak usah Kamu perlu cari muka sama Yesus Kalau dikasihin Yesus Pasti dikasihin banyak orang Amin Muka kamu tetap disini Gak usah cari muka tempat lain Jikalau kita hidup oleh roh Baiklah hidup kita dipimpin oleh roh Jangan kita gila hormat Jangan kita saling menentang Dan saling mendengki Jangan gegeran Jangan berantem Tapi senyum yang paling mewanis Muwanis Paul Hidupmu pasti bahagia Amin Langit berdiri sama-sama Jesus I just want to thank you Jesus I just want to thank you Jesus I just want to thank you Thank you For being so good Jesus I just want to thank you Terima kasih Tuhan Bahwa dalam nama Yesus Hambamu berdoa Setiap orang Dalam ruangan ini Ajarin mereka Mengucap syukur Sekalipun itu Pahit Tidak enak Rasanya Getir Asem Dan gak tahan Gak mampu Ajarin umatmu di Bali ini Mereka tidak hanya Segedar jadi jemaat Tapi suatu hari Dia akan menjadi berkat Bagi banyak orang Memuridkan orang-orang Bali lainnya Memuridkan ibu-ibu yang lainnya Tempat ini Tidak akan seperti ini Tapi penuh Berdesak-desakan Karena banyak orang Rasanya hadirkan Tuhan Di tempat ini Tempat ini diberkati Tuhan Karena ada orang-orang Yang dipulihkan di tempat ini Hambamu berdoa Suatu hari tempat ini Jadi tempat Tuhan dimuliakan Tuhan ditinggikan Tempat ini diberkati Tuhan Tempat orang-orang Diubah Tuhan Dalam nama Yesus Dan semua Orang-orang yang di tempat ini Angkat tanganmu Sampamu berdoa Setiap orang di tempat ini Tanpa terkecuali Pakai orang ini Menjadi berkat Tuhan Menjadi dampak Buat Bali Bagi kemuliaan Nama Tuhan Tidak ada satupun Yang terlewatkan Mereka dilawat Tuhan Diurapin Tuhan Dipakai Tuhan Diberikan hikmat Pengertian dan pengetahuan Ajarin mereka Bergaul intim dengan Tuhan Pro Kudus Bimbing Pegang tanganmu Kalau perlu kau Sedikit paksa Untuk hidup dalam Kebenaran pikul salib Sangkal diri Proses bentuk mereka ini Dipersiapkan menjadi Orang-orang yang Powerful Di akhir zaman Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Tetap matamu Tetap Izinkan Tuhan Hadir dalam ruangan ini Nikmatin Tuhan Kita undang Tuhan Sama-sama Fokus aja sama Tuhan Terus mulai sembah Mulai doa Mulai sembah Mulai sembah Mulai doa Yang dipenuhi dengan Bahasa Rho Pakai Bahasa Rho Itu sembah nih Terus 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 In Jesus name Ada urapan yang bergerak Sekarang In Jesus name Pengalir Terus In Jesus name Parimukabasiti Terus Sembah dia Sembah dia Sembah dia Sembah dia Tinggikan dia Angkat suaramu Sembah dia Terus Semakin kuat Urapan itu Dalam ruangan ini Semakin kuat Urapan itu In Jesus name In Jesus name In Jesus name Rapantin Go in Jesus name In Jesus name Parah lama tak karabas Nikmatin Aku berdoa Setiap orang Dalam ruangan ini Yang haus dan lapar Tuhan Terima urapan ini In Jesus name Terima Pengurapan ini Mengalir In Jesus name Parimukuno Ketukus Manibitik Bikin rasa Halus dan lapar Begitu meluap Dalam hatimu Nikmatin Waktu musik ini Denaikan Ada urapan Yang bergerak Menjama ibu-ibu Saya gak akan Tumpang tangan Tapi urapan ini Akan mengalir Tumpang tangan Atas hidupmu sendiri Magara Lapasyandara In Jesus name In Jesus name In Jesus name Ada sesuatu yang bergerak Dari depan ini ke belakang Now in Jesus name Karalama Shintir Magara Batakana Oh Jesus Oh Jesus Oh Jesus Oh Jesus Oh Ine namo sanarama hikiralamu Kasih tepuk tangan yang berlihat Bahwa dalam nama Yesus, mahu berdoa Tidak satupun orang di ruangan ini Ketika pulang tidak merasakan sesuatu yang berbeda Mereka akan ambil keputusan yang berbeda Dan hidupnya akan berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan Sertai kemanapun ibu-ibu pergi Dan ada beberapa bapak-bapak untuk diberkati Tuhan luar biasa di luar Apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan akan bikin berhasil Apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan akan bikin berhasil Dan nama Tuhan akan dipermuliakan atas hidupmu Ada orang-orang yang dipulihkan Tuhan Akan ada orang-orang di tempatnya yang dipulihkan Tuhan Saya tidak tahu apa yang mau dipulihkan Tapi dalam beberapa bulan terakhir ini Tuhan akan lakukan sesuatu yang spesial atas hidupmu Saya tidak tahu itu tapi Tuhan akan berbicara engkau secara khusus Tuhan akan berkati hidupmu Itu Tuhan akan pulihkan Ada orang-orang yang merasa merana bertahun-tahun Tuhan Serta hidupnya Tuhan akan pulihkan Dalam nama Yesus Tanpa terkecuali orang dalam ruangan ini diberkati Tuhan Diberkati Tuhan Dan nama Tuhan dipermuliakan Hambamu berdoa Suatu hari di tempat ini penuh meluap Karena ada orang yang haus dan lapar akan Tuhan Orang-orang yang terlibat pelayanan di tempat ini Dipakai Tuhan luar biasa Memiliki hati hamba yang mengasih jiwa-jiwa yang terhilang Mereka akan dipulihkan Waktu masuk dalam ruangan ini Merasakan hadirat Tuhan yang kuat Dan nama Tuhan ditinggikan Hambamu berdoa Bali buat kemuliaan nama Tuhan Bali untuk Yesus Kristus Tuhan Orang-orang di tempat ini akan dipakai Mempermuliakan nama ini Terima kasih Tuhan Kami kembalikan segala hormat, pujian, dan pengagungan Buat Raja kami yang maha mulia Semua yang diberkati Tuhan Katakan Amin Sekali lagi Katakan Amin Sekali lagi katakan Amin yang kenceng Amin God bless you